Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Atofisal. Disini saya akan memutarkan sebuah video yang saya kira cukup penting untuk kita simak bersama. Karena beliau Buya Ar-Razi Hasim berbicara tentang nasab atau soal nasab. Kita tahu kemarin beliau juga pernah ya menjelaskan atau menanggapi soal nasab seperti itu artinya berbicara soal yang lagi diperbincangkan di sosial media ini dan ini video baru teman-teman dan mohon untuk teman-teman yang menyimak, simaklah secara full ya, simaklah secara full dan saya kira video ini cukup penting untuk kita pahami dari narasi-narasi yang sudah disampaikan oleh beliau tolong disimak sampai full ya tolong disimak sampai full artinya disimak sampai full itu maksudnya kita juga mesti memahami dari apa yang sudah disampaikan nanti ya dari apa yang akan disampaikan seperti itu lebih tepatnya ya oleh beliau insyaallah ini cukup luar biasa ya dimana beliau menyampaikan hal-hal yang saya kira penting ya untuk kita dengarkan tidak usah panjang lebar intro dulu setelah itu kita ke video abdulnya dibaca kitabnya dari awal meskipun diputus di tengah kitab yang mau saya baca salah satu kitab wali Allah Sidi Ahmad Ar-Rifa'i beliau menulis kitab tentang hal itu ahli tahqik ma'allah kondisi kekasih-kekasihnya yang disebut ahli hakikat mereka yang kolbunya dipenuhi cinta kepada Allah dan rasulnya menariknya kitab beliau ini ditulis pakai menyebutkan silsilah sanat hadis ternyata beliau ini zuriat nabi SAW ini lagi rame sekarang ini ya jalurnya cuma bukan jalur yang ditulis yang dipakai oleh Robito Halawiyah jalur Ba'alawi jadi beliau ini jalurnya melalui As-Sayyid Ali Ar-Ridha dari ayahnya Musa Al-Qazim dari Ja'far Sadiq sampai kepada Rasulullah SAW jalur ini juga jalur yang dipakai merupakan nasab sebagian wali somoh jadi wali somoh ada yang melalui Musa Al-Qazim kalau yang lain mungkin jalur yang lain maka saudara-saudaraku yang sedang ribut berbicara nasab saran kami Al-Fakir kalau pantas didengar wali somoh dan zuriatnya adalah zuriat nabi SAW SAW Sadah Ba'alawi yang nama-nama mereka tertulis dalam Robito Halawiyah pun juga zuriat nabi SAW mohon tunjukkanlah kepada kami yang bukan zuriat nabi ini akhlaknya nabi Muhammad SAW apa akhlak nabi ini pun disebut oleh beliau di riwayat ini janganlah saling iri dengki janganlah tabagadu saling menyulut kemarahan atau memancing marah atau jadi provokator orang marah sekarang bikin marah orang gampang Pak Tiai kalau dulu orangnya didatangi kalau sekarang cukup buat channel di Youtube ngomong di Youtube jangan menyulut kemarahan orang wala tadah baru wala tadah baru jangan saling membuang muka apa kata si diamat rifai zuriat nabi SAW nama beliau juga gak tertulis di Robito Halawiyah dan zuriatnya banyak saya ketemu di Banjar ketemu di Bandung dan mereka gak marah namanya gak ditulis di Robito Halawiyah wajar kan bukan Halawiyah apa kata beliau wali kutub di zamannya la tahasadu jangan saling iri dengki kenapa kata beliau alhasadu sifat hasad itu sifatnya iblis minasyiton iblis itu dulu iri kepada nenek moyang kita kakek moyang kita Sayyidina Adam bener gak maka orang yang iri dengki apakah urusan jabatan popularitas termasuk nasab ini termasuk orang yang terpancing oleh sifat-sifat iblis ya orang yang hasad bukan iblis bukan syetan tapi dia kerasukan sifat iblis saya berbaik sangka orang yang berdarah darah baginda di tubuhnya insyaallah tidak beriri dengki amin tunjukkan kepada kami akhlak saya kalau pernah berbicara masalah nasab jika ada yang tersinggung saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada siapapun yang tersinggung kita udah gak mau lagi bicara itu kita sekarang bicara nasab itu akhlaki akhlaknya lalu kata beliau jangan saling menyulut kemarahan kenapa yang suka marah-marah itu asiba'iyah minal hayawan itu yang buas dari kalangan hewan maka orang yang suka ngomong-ngamuk suka marah-marah kalau kita begitu mungkin kita kita bukan hewan buas tapi kita kerasukan sifat hewan buas maka jika di rumah marah-marah segera kita minta maaf ya ini tadi berangkat kesini ada yang marah-marah gak kalau iya nanti pulang minta maaf ya oh gengsi minta maaf itu juga bagian daripada mengusir sifat-sifat iblis di badan iblis itu gengsi gengsi loh aku pertama dicipta lebih dulu dicipta dari Adam kenapa aku yang sujud kepada Adam kenapa aku merendah kepada Adam udah meninggal nabi Adam udah meninggal para nabi ketemu nabi Musa iblis ternyata pikiran mau tobat iblisnya mau tobat ada yang gak mau tobat disini ada yang gak sadar dia salah berarti dia lebih lebih dasar daripada it apa kata iblis ini hadis sohih disoih bukhari eh Musa aku mau tobat aku mau tobat ini aku ajarin nih aku bawa ke satu tempat dibawalah oleh nabi Musa ke satu tempat ternyata ada satu gedukan tanah panjang kata sayyidina Musa yang budukan panjang tuh nabi Musa itu setinggi pohon kelapa bapak ibu berapa meter mungkin 30 meter kali atau wallahualam kalau di hadis itu disebutkan selesun 30 allahualam itu apakah menunjukkan banyak atau besar gitu coba bayangin sekarang ada orang setinggi kelapa kita sebutnya apa rak oh jadi ternyata biawa yang dulu disebut orang dinosaurus itu ya ternyata itu biawa biawanya tapi gede sedinina Musa mengatakan eh blis no kuburan kakekku katanya mau tobat perintah Allah kepadamu apa sujud lah yang mau sujud siapa semua malaikat kecuali iblis maka sifat sujud itu sifatul malaikat sifat para malaikat ketika iblis disuruh sujud dan dia gak mau sujud dia batal pangkat ke malaikatannya jadi malaikat itu ada pangkat ada malaikat itu jenis sama syaitan itu ada yang pangkat ada yang jenis kalau syaitannya pangkat itu manusia yang kerjanya nyuruh orang jahat ya murubil fahsyat itu manusia syaitinul jinn niwal jadi adakah syaitan manusia sama adakah jinn malaikat itulah dulu azazil itu ya maka disebut di dalam Al-Quran dan ini diperkuat oleh para imam imam Ali Tafsir sebagian mereka percaya dulu azazil alias iblis itu pernah berpangkat malah kapan dipecat ketika tidak mau sujud di dalam diri kita ini ada sifat malaikat kalau gak mau sujud gak mau merendah maka berarti sudah dipecat gak mau kan dipecatnya apa gak mau sujud sukanya marah-marah pangkatnya turun menjadi siba'iyah jadi seperti itu teman-teman ya sangat luar biasa sekali ya dimana beliau bui aruzi hasim mengatakan wali songo duriah nabi habaib duriah nabi dan saya kira narasi itu tidak berat sebelah dan kita mesti juga menghormati pendapat orang seperti itu artinya anda yang meyakini sebagai turiah nabi tentu juga atas landasan-landasan yang sudah ada seperti itu akan tetapi tidak bolehlah kita memaksa tidak boleh kita memaksa memaksa siapa memaksa orang yang memang beda paham dengan anda dan juga beliau di dalam narasi barusan fokus menjelaskan tentang ahlak ketika berbicara soal nasab artinya ia pandang ahlaknya gitu ia pandang ahlaknya dan saya kira narasi itu cukup luar biasa juga karena beliau menyampaikan hal itu tentu dengan sebuah dasar dan kita sebagai penyimak juga tentu mesti menghormati dari apa yang sudah beliau sampaikan lagian di dalam narasi barusan ada bahasa beliau ketika saya pahami dimana ketika beliau menanggapi soal nasab atau berbicara soal nasab seperti itu beliau ini fokus kepada ahlaknya bagaimana ahlaknya seperti itu karena beliau memiliki sebuah keyakinan atau rasa husnudon seperti itu kepada seseorang yang memang memiliki nasab kepada baginda nabi kita nabi Muhammad s.a.w. ya pokoknya intinya anda mesti menghormati pendapat yang sudah beliau sampaikan bagaimana paham tidak artinya itu semoga video ini dapat anda pahami artinya narasi beliau dan ketika anda ingin lengkap menonton itu silakan ke channel beliau kita tahulah apa channel beliau dan saya kira ini cukup penting apabila anda masih belum paham dari narasi barusan silakan cari video apa namanya video lengkap dari ceramah beliau itu saja dari al-fakir atau fisel apabila ada kesalahan kekeliruan kekeliruan kata kesalahan pemahaman saya mohon maaf sebesar-besarnya karena itulah yang saya pahami karena itulah yang saya petik dari apa yang sudah beliau narasikan yang terpenting walaupun kita berbeda kita sama-sama saling mendoakan kalian mendoakan saya saya pun akan mendoakan sampean semoga kita semua dicintai oleh Allah diakui sebagai umat nabi kita nabi Muhammad s.a.w. amin amin ya rabbal alamin dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah ya mati dalam keadaan husnul khotimah itu saja salah hilap saya mohon maaf ihdina suratul mustaqim sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir terakhir lagi ya terima kasih untuk Buya Arusi Hasim dari tanggapan yang sudah sampean lontarkan pancendengan lontarkan sangat bermanfaat selamat menikmati